Ini adalah salah satu oknum yang mengatasnamakan Pak Bupati untuk meminta uang. Buktinya dalam fakta persidangan kemarin yang diperiksa di dalam persidangan itu tidak ada satupun yang mengatakan bahwa Pak Bupati minta uang. Kalau sudah fakta dalam persidangan itu adalah saksi kunci loh. Bukan kita yang berasumsi itu. Saksi kunci tersebut menyebut nama nggak? Nama iya jelas itu. Disitor kepada siapa? Disitor kepada siapa itu sudah jelas. Habis dari perkumpulan itu, dari sembilan orang itu, terjadilah nggak tahu kesepakatan itu seperti apa. Tapi uang yang 1M itu ketika terkumpul kemudian diantarkan ke rumah ketua DPRD Bangkalan. Kalau memang sama-sama ngasih, kan posisinya kan sama berarti. Semua yang ngasih itu termasuk ya golongan kabir, kan begitu kan. Tidak hanya dari beberapa kepala dinas itu. Mas Bahir sudah pegang itu nama-nama yang akan dibidik oleh KPK. Pegang semua? Iya pegang. Ini kan nama-nama pejabat semua yang dibangkalan ini. Sementara kesimpulan saya begini dalam wawancara ini, Bapak Bupati ini menurut keterangan dari kuasa hukum adalah sebagai korban. Iya, lebih tepatnya begitu. Tapi kenapa statusnya tersangka dan nama oleh KPK? Itu dia yang harus kita... Saudara, sidang kasus asesmen lelang jabatan Bupati Bangkalan sedang berjalan. Banyak tidak diketahui oleh masyarakat sebetulnya bagaimana yang terjadi dalam fakta persidangan kasus asesmen lelang jabatan Bupati Bangkalan ini. Dalam hal ini saya mengundang kuasa hukum ex-Bupati Bangkalan untuk buka-bukaan dan membeberkan sejumlah fakta yang terjadi dalam sidang kasus asesmen lelang jabatan ex-Bupati Bangkalan. Langsung saja saya sapa, Mas Bahiruddin Sarjana Hukum. Apa kabar, Mas Bahir? Alhamdulillah. Baik, Mas Badrus. Selamat datang kembali di No Percent Podcast. Iya. Sudah lama sekali ini saya menunggu waktu Mas Bahir untuk bisa berbincang di No Percent Podcast eksklusif. Kali ini saya ingin Mas Bahir untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat Bangkalan agar semuanya bisa mengetahui bagaimana proses sidang kasus asesmen lelang jabatan yang menimpa Bupati Bangkalan ini. Sudah sampai di mana sih, Mas, kasusnya sekarang? Iya. Terima kasih, Mas Badrus. Tahap kasus Bupati Bangkalan saat ini, saat ini prosesnya dalam tahap proses persidangan, yaitu adalah Pemeriksaan Saksi Pertama. Jadi hari ini adalah sidang kedua kalinya setelah pembacaan dakwaan kemarin oleh JPU KPK. Setelah itu adalah Pemeriksaan Saksi. Jadi Pemeriksaan Saksi itu adalah minggu kemarin, hari Selasa, yaitu adalah Pak Ruslionu yang disebut dengan Pak Nunu itu. Itu adalah Pemeriksaan Saksi pertama kemarin. Jadi masih satu saksi yang diperiksa oleh dalam persidangan, yaitu JPU Majelis Hakim yang termasuk kami selaku tim kuasa hukum Bupati Bangkalan. Jadi untuk sidang ketiga itu adalah besok, besok pagi hari Selasa. Kemungkinan besok itu yang akan menjalani proses pemeriksaan dalam persidangan itu. Kalau Pak Nunu masih belum selesai kemarin. Kemudian berikutnya setelah Pak Nunu nanti kalau yang saya lihat list yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi itu adalah Pak Segda sama Mas Herwin. Selaku Kepala Bidang Protokol. Mas Bahir, ada yang mengatakan kalau Bapak Bupati Bangkalan ini, ex Bupati Bangkalan, meminta uang terhadap sejumlah Kepala Dinas. Sebetulnya bagaimana yang terjadi dalam fakta persidangan? Ya, kalau menurut saya ini satu dalam konteks asismen lelang jabatan bukan Pak Bupati yang meminta uang. Bukan, sebentar. Bukan Pak Bupati yang meminta uang. Ya, tetapi lebih kepada Oknum meminta uang mengatasnamakan Pak Bupati. Sehingga bundi-bundi rupiah itu bisa terkumpul. Kalau sudah mengatasnamakan Pak Bupati, orang kan pasti ngasih Mas Badrus. Sebentar, ini yang terjadi dalam fakta persidangan? Iya, itu sudah memang. Bukan atas nama pribadi Mas Bahir sendiri? Bukan. Yang terjadi dalam fakta persidangan kemarin? Iya, memang. Itu adalah fakta persidangan. Tetapi lebih, menurut saya, judulnya lebih kepada bahwa ini adalah salah satu Oknum yang mengatasnamakan Pak Bupati untuk meminta uang. Buktinya dalam fakta persidangan kemarin, yang diperiksa di dalam persidangan itu, tidak ada satupun yang mengatakan bahwa Pak Bupati minta uang. Tidak ada. Saksi. Saksi itu, saksi itu. Kalau sudah fakta dalam persidangan itu adalah saksi kunci loh. Bukan kita yang berasumsi itu. Dari beberapa pertanyaan yang kita dalami, baik itu dari Jaksa Penuntut Umum, dari Majelis Hakim, bahkan dari kami selaku kuasa hukum, saksi itu ketika ditanya, satu pun tidak ada yang menyebutkan bahwa Pak Bupati itu minta uang kepada bawahannya. Tidak ada atau? Jadi, Kepala Dinas, Kepala Bidang, kan begitu. Oke. Kalau tidak meminta uang, ex-bupati bakalan ini tidak meminta uang, terus menurut keterangan dari saksi kunci tersebut, ini siapa yang meminta uang kepada sejumlah Kepala Dinas? Jadi, kemarin dalam fakta persidangan itu, dari beberapa pertanyaan, bahkan itu diulang-ulang sama kita, baik sama Jaksa, Majelis Hakim, kami, itu berulang-ulang. Siapa yang memerintahkan untuk meminta uang itu tidak bisa menjawab? Nah, kemudian berikutnya ketika ditanya pada waktu itu, terus dasarnya itu meminta uang itu siapa? Saksi itu mengatakan bahwa itu bukan Pak Bupati, tetapi itu hanya berdasarkan kebiasaan lama, katanya. Kalau berdasarkan kebiasaan lama, kan tidak bisa dijadikan alat bukti bahwa Pak Bupati itu minta uang, kan begitu. Berarti secara tidak langsung Pak Bupati tidak menerima uang? Tidak menerima uang, cuma uang itu diserahkan kepada orang lain. Yang katanya akan diserahkan kepada Pak Bupati, kan seperti itu. Kalau begitu berarti kan Pak Bupati ini tidak kenal dengan siapa yang menyetor? Kalau kenalnya ya kenal, cuma dia ketika kami dalam itu bahwa bagaimana cara untuk memastikan bahwa uang itu nyampe, dia hanya modal yakin saja. Kita kan tidak tahu nih, misalnya saya Mas Badrus, saya yang membawa uang nih, kemudian dikasih kepada... Jendengah. Jendengah pasti ke Pak Bupati kan begitu, kalau memang disebut dengan Pak Anak Buahnya. Dan itu tidak bisa memastikan bahwa itu nyampe atau enggaknya, kita kan sama-sama tidak tahu. Dari beberapa kepala dinas itu, ketika ditanya, itu memang tidak pernah Pak Bupati itu minta uang. Eh, sambilan saya lantik jadi ini ya, jambatannya ini, saya minta uang dulu, tapi baru saya lantik. Tidak ada, akat seperti itu itu tidak ada. Dan itu dibuktikan oleh saksi kunci, menurut saya, itu adalah Pak Nono kemarin dalam fakta persidangan. Dan itu tidak pernah itu diperintah Pak Bupati untuk meminta uang. Berarti Bapak Bupati itu enggak ada. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, Mas Bahir. Saya mengambil dari sejumlah orang yang bertanya-tanya tentang bagaimana sih perkembangan sidang Bupati Bangkalan ini. Kalau menurut Mas Bahir, siapa sih yang harus ditangkap dalam kasus ases menglelang jabatan? Yang pertama, kalau menurut keterangan saksi ahli, kalau kemarin penyidikan juga mendatangkan saksi ahli. Yang bertanggung jawab itu, misalnya kayak Pak Ketua DPR, kemudian Pak Segda, Pak Pelti itu yang bertanggung jawab sih sebenarnya. Itu berdasarkan keterangan saksi ahli yang ada di dalam BHP itu. Karena itu bagian dari orang yang mengetahui, termasuk terjadinya perkumpulan yang ada di rumah wakil Bupati Bangkalan itu dalam hal ini adalah Pak Pelti yang sekarang. Karena di situ terjadi sebuah, kalau berdasarkan saksi yang kemarin, itu adalah rembukan masalah uang yang nominalnya hampir 2M itu. Kalau nggak salah sekitar 1M 500 itu uang yang terkumpul kemudian disetor itu. Yang nominalnya sampai 1M setengah itu. Itu disetor ke? Itu yang disetor lagi-lagi bukan ke Pak Pelti. Kok begitu? Iya, bukan kepada Pak Pelti, wak. Kalau seandainya itu memang disetor ke Pak Pelti, itu kan berarti kan sudah jelas. Wah ini lho bukti fisiknya, Pak Pelti menerima kan begitu. Nah ini kan nggak ada. Saksi kunci tersebut menyebut nama nggak? Nama iya, jelas itu. Disetor kepada siapa? Disetor kepada siapa itu sudah jelas. Habis dari perkumpulan itu, dari 9 orang itu, terjadilah, nggak tahu kesepakatan itu seperti apa, tapi uang yang 1M itu ketika terkumpul, kemudian diantarkan ke rumah ketua di PRD Bangkalan. Bukan kepada Pak Bupati itu. Itu saksi itu. Dan itu yang mengantarkan sendiri itu. Itu keterangan dari saksi kunci, ya? Iya, itu dalam persidangan itu bukan atas nama saya itu. Bukan atas kami sebagai kuasa hukum, menurut kuasa hukum, bukan. Itu sudah fakta dalam persidangan. Menarik itu. Apakah itu kepada Pak Bupati? Enggak. Ketika ditanya, kami dalami itu. Bukan tidak kami dalami, biar yakin gitu loh. Uang itu diantarkan kemana? Kan gitu. Ternyata bukan dikasih kepada Pak Bupati, Pak. Satu keterangan dari saksi kunci saja atau ada sejumlah saksi yang? Kalau saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum itu ada sekitar 50 katanya. Yang akan dihadirkan. Iya, itu. 50, Mas, Pak. 50 yang diajukan itu. Itu masih belum selesai itu persidangan itu. Besok baru itu ada persidangan selanjutnya. Ada 50 saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan. Iya. Mas Bahir sudah pegang nama-nama saksi tersebut? Sudah, sudah pegang. Bahkan BAP-nya kami juga sudah pegang. Ini BAP-nya. Ini semuanya saksi semua yang diperiksa ini. Maksudnya ini. Sekitar berapa ini? Sekitar 50-an yang akan diperiksa nanti itu. Dari beberapa kepala dinas, kemudian kelas kabit yang pernah nyetor uang kan begitu. Dan itu uangnya tidak disetor langsung kepada Pak Bupati. Mungkin ya kalau kita menyebutnya ya lebih kepada calo lah. Kira-kira begitu kan. Ya kita kan nggak tahu bahwa uang itu nyampe atau nggaknya. Kalau misalnya pihak pihak ketiga, pihak kedua itu mengatasnamakan Pak Bupati kan bisa saja. Atau itu dikasih. Ini uangnya. Nyampe, nggak nyampe. Itu tidak tahu. Kalau keterangan hanya dari satu orang saksi kunci saja sudah cukup nggak sebagai bukti? Nggak cukup sih sebenarnya. Kalau saksi itu ya minimal. Kalau ini itu dua sebenarnya. Dua? Dua. Tetapi ini yang diajukan kan sekitar 50-an nanti. Kita juga akan dalami nanti saksi ini. Berarti yang seharusnya ditangkap dan berpotensi menjadi tersangka tidak hanya Ketua DPR, Segda, PLT Bupati yang sekarang. Banyak dong. Seharusnya. Seharusnya semua. Karena memang kalau memang sama-sama ngasih kan posisinya kan sama berarti. Semua yang ngasih itu termasuk ya golongan kabir. Kan begitu kan. Tidak hanya dari beberapa kepala dinas itu. Mas Bayer sudah pegang itu nama-nama yang akan dibidik oleh KPK. Pegang semua. Yang terlibat dalam hal ini. Iya, pegang. Ini kan nama-nama pejabat semua yang di bangkalan ini. Kalau kita buka-bukaan boleh? Boleh. Siapa saja yang mau diperiksa itu nanti pasti ada di sini. Oh, ini BAP kok. Bukan apa kata saya ini. Bukan dari kuasa hukum. Bukan. Ini BAP. Sudah ada. Saya menyimpulkan sementara ya. Sementara kesimpulan saya begini dalam wawancara ini. Bapak Bupati ini menurut keterangan dari kuasa hukum adalah sebagai korban. Korban. Iya. Lebih tepatnya begitu. Tapi kenapa statusnya tersangka dari kata oleh KPK? Itu dia yang harus kita urai bersama sebenarnya bahwa dalam proses penetapan tersangka Pak Bupati itu mungkin kalau penyidikan punya pendangan hukum yang berbeda ya. Mungkin ya. Karena apapun bentuknya Pak Bupati ini dikatakan ujung tombak dari beberapa kebijakan sebagai Pak Bupati dengan adanya peristiwa hukum ini sehingga Pak Bupati yang dijadikan sebuah tersangka. Karena apapun bentuknya Pak Bupati ini adalah ujung tombak pimpinan di Kabupaten Bangkalan pada saat itu. Walaupun yang berputar itu adalah bawahannya. Bawahannya yang mengatasnamakan Pak Bupati itu karena saya sebenarnya tidak habis fikir bahwa buktinya pun itu dari orang lain. Sampai saat ini apakah ada bukti yang dari Pak Bupati itu yang di misalnya saya sebagai Pak Bupati sebagai Pak Bupati Mas Badru sebagai bawahan saya sebagai kepala dinas misalnya ketika mau dilantik kemudian ngasih uang atau operasi tangkap tangan lah fisiknya enggak ada sampai hari ini sampai hari ini sampai hari ini itu enggak ada yang ada itu uang 1M yang dijadikan bukti itu kemarin yang disebut dalam persidangan itu yang diantarkan kepada ketua DPRD Kabupaten Bangkalan oleh Pak Nono sama Mas Died itu itu yang sementara yang dijadikan alat bukti beberapa yang dikembalikan karena uang itu sudah dikembalikan kepada rekening penampungan Komisi Pemberantasan Korupsi terus berikutnya ada lagi bukti dari anggota KPU Kabupaten Bangkalan itu SM inisial SM itu sekitar 150 juta itu yang sudah dikembalikan dan itu yang sudah berada di dalam BAP tersebut sebentar Mas Bahir saya potong ada sejumlah asumsi dari masyarakat bahwa ada keterlibatan anggota KPU dalam kasus asesmen lelang jabatan Bupati Pak Kala ini kasus apa Mas Bahir kalau boleh itu juga bagian dari kasus Pak Bupati Bangkalan yang terlibat itu pertama anggota KPU Kabupaten Bangkalan itu yang terlibat dalam proses survei elektabilitas Pak Bupati Kabupaten Bangkalan yang mana dalam hal ini kemarin dalam fakta persidangan itu juga bagian dari keterlibatan anggota KPU itu menerima uang sekitar 150 juta itu menerima uang iya menerima uang 150 juta itu dan di BAP nya juga ada namanya diperiksa juga nanti pasti itu maka itu sudah dipanggil beberapa kali kalau tidak salah hampir dua kali oleh penyidik bisa merempit kemana mana ya itu sudah fakta juga bukan 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 apa kata kami itu bukan apa kata dari kuasa hukum bukan itu kepala dinas KPU kepala biasa panas dingin itu anggota KPU sendiri yang menerima itu yang ngasihkan Pak salawat jadi apa itu itu buktinya ada berapa nama di BAP yang terlibat dalam asismen lelang jabatan ini ini hampir hampir banyak ini hampir 100 lah kira-kira itu yang 100 dari sejumlah dinas dari jumlah kepala dinas kemudian kan di kepala dinas itu kan ada kabit ada kasihan begitu ya kan ini panas dingin sekarang itu kan sudah di BAP dan sudah diperiksa orang-orang yang terlibat ya tidak hanya tidak hanya dari kabin orang-orang terdekatnya Pak Bupati itu juga sudah di BAP pembelaan apa yang Mas Bahir lakukan dalam kasus asismen lelang jabatan terhadap ex Bupati Bangkalan kami tetap akan mengupayakan bahwa Pak Bupati itu dalam konteks ini tidak pernah menerima uang itu bagian dari pembelaan kami dan itu yang harus yang akan kita buktikan nanti dalam proses persidangan sudah 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 ada kalau urusan bukti itu kan tidak bisa disini nanti nantilah di dalam persidangan kalau misalnya Pak Bupati sudah tertangkap tangan menerima uang sekian itu kan sudah terbukti nah sampai saat ini kan sudah belum ada masih belum ada tetapi bukti itu dari orang lain uang yang sudah diambil oleh komisi pemberantasan korupsi itu dari orang lain bukan dari Pak Bupati selain itu mas apa yang akan Anda lakukan ya pertama kita juga akan mengupayakan bahwa dalam kasus lelang jabatan ini karena Pak Bupati ini satu tidak pernah meminta yang disebut dengan gratifikasi kemudian Pak Bupati tidak pernah menerima uang dan tidak memerintahkan untuk meminta uang nah upaya itu nanti yang akan kita sampaikan kepada majelis hakim karena tahapan hari ini masih dalam proses pemeriksaan saksi Anda bersikukuh kalau Bapak Bupati ini tidak meminta uang tetapi nyatanya Bupati ditangkap oleh BGPK dengan bukti yang tidak langsung OTT dari Bupati bukti bukti lainnya bagaimana mungkin Anda mengatakan kalau Bapak Bupati tidak pernah menerima uang sedangkan nyatanya ditangkap oleh Bapak itu bagian dari proses penyelidikan dari awal proses penyelidikan kemudian proses ke penyidikan kalau ini kan pasti versi dari penyidik tetapi dalam konteks ini proses penyidikan tetap berjalan tetap berjalan kita juga akan membuktikan nanti bahwa dalam proses lelang jabatan di Bupati Kabupaten Bangkalan ini bahwa itu tidak pernah meminta uang itu Pak Bupati tidak pernah minta uang dan tidak pernah menerima uang tidak pernah menerima uang dan memerintahkan untuk meminta uang nah itu nanti yang akan kita jadikan dasar untuk pembelaan kita agar Pak Bupati itu tidak dibebaskan tetapi semaksimal mungkin kita akan mengupayakan bahwa itu fakta dalam sebuah persidangan tetapi kalau dalam konteks proses penyidikan itu adalah kewenangannya penyidik kewenangannya KPK untuk menangkap Pak Bupati untuk menahan Pak Bupati lagi-lagi itu adalah kewenangannya komisi pemberantasan korupsi berdasarkan laporan dumas dan lain sebagainya selain lelang jabatan ada rempetan kasus terhadap proyek misalkan oh banyak itu banyak itu sudah disidangkan masih belum sudah ini sudah masuk bagian dari tahapan proses persidangan karena di dalam BAP ini juga banyak CV-CV yang sudah dipanggil bahkan VT sudah disidangkan kalau ini masih belum masih belum tapi yang selasa besok ya mungkin selasa besok kalau misalnya waktunya memungkinkan bisa diperiksa saya penasaran Mas Bahir kalau boleh dikasih bocoran sedikit apakah ada keterlibatan dari sejumlah kepala desa kalau saya lihat DBAP-nya itu banyak juga sih dari kepala desa banyak juga yang disebut itu sebagai penanggung jawab itu CV ini kemudian penanggung jawabnya kepala desa itu ada dalam BAP-nya dan itu dan ini panas dingin juga kembali ya gak tau juga nanti dalam fakta persidahan kita gak tau juga akan jadi apa nanti ya bahwa itu habis sidang habis sidang terkait dengan bagaimana kaitannya dengan proyek yang melibatkan sejumlah nama dari kepala desa saya ingin Mas Bahir menyisankan waktu satu jam termasuk teman-teman yang ingin bertanya langsung kepada Mas Bahir usai sidang sudah bersedia dan berjanji untuk ngobrol di 0% podcast coret-coret di kolom komentar apa yang mau ditanyakan podcast berikutnya yang akan saya tanyakan ke Mas Bahir adalah pertanyaan dari teman-teman semua boleh boleh gitu ya karena ini sumbernya valid langsung dari kuasa hukum ex-bupati bangkala demikian terakhir Mas Bahir sebelum kita tutup podcast ini apa yang penting untuk didengarkan oleh masyarakat bangkalan selaku kuasa hukum dari ex-bupati bangkalan dalam penanganan kasus asesmen lelan jabatan ini ya baik yang pertama mungkin seperti yang sudah beredar di media sosial yang lalu-lalu itu Bapak Bupati itu menerima uang sekian isu miring itu Bapak Bupati ditangkap gara-gara korupsi sekian-sekian kemudian Pak Bupati itu gratifikasi dalam lelan jabatan kan seperti itu itu isu yang berkembang di masyarakat bahkan itu yang bertebaran di media sosial fornis dari para netizen lah kira-kira begitu kan tetapi ketika dalam proses persidangan itu bukan bantahan dari Pak Bupati Pak Bupati masih belum ada bantahan hari ini tetapi itu adalah fakta dalam sebuah persidangan nyatanya itu tidak pernah Pak Bupati itu meminta uang dan itu katanya berdasarkan kebiasaan lama yang terjadi proses lelang jabatan yang selalu mengambil uang itu tersebut jadi itulah yang terjadi para netizen bahwa fakta dalam persidangan tidak ada satupun perintah Pak Bupati untuk meminta uang dalam proses asesmen lelang jabatan jadi lebih tepatnya bahwa ini adalah salah satu oknom yang mengatasnamakan Pak Bupati untuk minta uang itu yang terjadi dalam proses persidangan saksi pertama kemarin oke coret-coret di kolom komentar apa yang mau ditanyakan kepada Mas Bahir terkait dengan asesmen lelang jabatan ex-Bupati Bangkalan lepas sidang hari selasa besok yang kaitannya juga ada nama dari kepala desa coret-coret di kolom komentar apa yang mau ditanyakan akan saya tanyakan jadi pertanyaan podcast berikutnya adalah pertanyaan dari masyarakat yang dicoret-coret di kolom komentar baik facebook ataupun di youtube ini terima kasih Mas Bahir sampai ketemu usai sidang eksklusif kita akan bahas kembali terkait dengan asesmen kasus lelang jabatan ex-Bupati Bangkalan bersama Jepat Terus Bangkit saya ucapkan terima kasih sudah menonton podcast ini sehat sukses dan murah rezeki amin 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 sehat sukses selamat menikmati